Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh weh selama banget aku gak buat video unboxing ya terlalu banyak membuat video review sampai lupa membuat video unboxing yang dulu-dulunya itu aku lebih sering membuat video unboxing daripada membuat video review tetapi sekarang malah kebalikannya ya dan ini aku kebetulan ada paket dari Riau nih kita unboxing aja yuk bareng-bareng yuk langsung aja ya kita unboxing oke ini adalah paket dari Riau yang isinya tentunya handphone nah kalian pasti udah tau sih tadi judul handphone apa yang tak unboxing ini ya ini P20 Pro ya flagship Huawei yang paling apa ya kemarin paling booming lah di tahun kemarin ya yang katanya itu handphone terbaik lebih tepatnya handphone kamera terbaik di tahun 2018 ya yang skor DXOMarknya itu yang skor DXOMarknya itu paling tinggi di tahun 2018 kemarin jadi ngalahin flagship-flagship dari Samsung, iPhone, dan brand-brand handphone lainnya ya ini paketnya agak berat ya bukan berat sih agak susah mengelepasnya cukup apa safety banget paketnya ini ada kerdusnya lagi ya dan kerdusnya ini makin melimpah gak tau ini dus apa ini ada gambar motor oh ini nih lemineral ini bukan disponsori loh ya ini kebetulan aja dusnya lemineral yuk ini nih mana-mana dan apakah masih worth it ya membeli P20 Pro di tahun 2019 ini ya langsung aja nanti kita cek bareng-bareng ya apakah masih worth it atau enggak kalau dilihat review risu dari YouTube sih banyak yang bilang masih worth it ya tentunya di hargasinya sekarang ya unit yang saya unboxing ini nantinya bakal saya jual dengan harga 4,2 juta ya dengan kelengkapan unit only ya tetapi dengan kondisi fisik yang ada lecetnya sih bisa banget ini nanti kita cek ya fisiknya kondisinya gimana tuh oke nah ada boblenya lagi ternyata dalamnya ini ada boblenya lagi cukup safety banget paketnya aku suka ini daripada biasanya enggak kayak gini deh ya walaupun enggak pakein kayu udah kayak gini udah sangat aman sih udah sangat safety banget walaupun ditumpu-tumpu kayaknya enggak bakalan rusak oke unit ini yang saya pegang ini adalah global version ya yang saya unboxing ini jadi jual sim global tentunya udah ada playstore dan gogo playnya kalau yang versi cina kan enggak ada ya jadi kita harus install manual dan agak sedikit ribet jadi kalian harus lebih apa lebih berhati-hati ya jika membeli handphone huawei soalnya ada yang versi kina dan ada yang versi global oke kita unboxing nah nah ini masih di boblenya di satu-satu loh bener-bener paketnya sangat rapih kita unboxing lagi kita unboxing lagi satu-satu cukup ribet juga bukanya kalau pakeinnya kayak gini tetapi ya itu tadi keunggulannya ya sangat aman nah ini udah ini warna apa ini warna hitam ya warna hitam satu dan itu ada nama aku sugang ganteng oke dan ini juga warnanya hitam juga karena ternyata kita buka langsung aja kita disikan guntingnya dan kita berisikan dulu kita buka videonya kita buka nih nice nice warnanya dua-duanya hitam dan kondisinya seperti ini nah yang satunya ini yang ini layarnya sangat mulus enggak ada barat ataupun lecet di bagian bezelnya juga terbilang cukup mulus hampir enggak ada den ya bukan hampir sih memang enggak ada den tetapi ini menu nya di lensa kamera nah kalian bisa perhatikan ya di lensa kameranya ini ada agak barat-barat halus gitu ya kalau saya cek di Tokopedia sih banyak yang jual harganya Rp49.000 jadi kita tinggal panasin lensanya ini terus kita angkat kita ganti kaca kamera yang baru harganya Rp49.000an sih tetapi nanti kita cek apakah ngaruh di hasil foto atau enggak ya kita sisihkan dulu yang ini dan ini yang satunya kalau yang satunya ini lensa kameranya eh bukan lensa sih kaca kameranya bener-bener bening ya jadi enggak ada barat ataupun hmm kayak tadi yang ada baratnya ini enggak ada bening banget dan yang satunya ini ada lecetnya di bagian layar ya nah nih di bagian layarnya itu kayak apa ya kayak barat halus gitu nah mana nah gampir enggak kelihatan sih kalau yang ini nah mana-mana nah gitu pokoknya ada barat halus banget pokoknya nah itu tuh mana ya pokoknya ada barat halus tapi enggak kelihatan kok nah ini ini ada satu nih nah ini nah ini jempol kuning satu dan di atasnya ini ada satu kemarin tapi ini enggak kelihatan loh di video tapi memang enggak kelihatan banget sih yang di atas cuma kelihatan yang di tengah aja selebihnya di bagian bezel di sini nah di sini ada lecet cuma di sini udah dipidol sih diberasih spidol penemainan cuma ini enggak begitu banget tuh lecetnya nah nih udah dikasih spidol penemainan sih supaya enggak begitu parah kok aman di bagian ini nah di bagian ini juga ada lecet dikit nah nih di bidol-bidol juga nih oke selebihnya mulus ya cukup mulus lebihnya nanti aku cek lagi ya dan nanti bakalan saya jelasin di iklan dan nanti di bawah saya pasti kasih link link pembeliannya ya selebihnya normal mulus oke kita coba nyalakan tidak menyala kalau ini enggak mau nyala sih kayaknya dibatuhnya habis nah yang ini enggak mau nyala Oh nyala-nyala dulu nyala oke kita tunggu sambil gigi penyambut ini fungsinya biasanya 00 nice ya bener 00 kita coba kita coba kameranya ya aku bersihkan dulu lensanya ini yang lensanya barat-barat tadi ya nah nih ini kita coba dulu kita coba hasil kameranya flashnya nyala enggak suka mati untuk hasil kameranya enggak ngaruh sama sekali ya di gambar ya jadi untuk breaknya lu itu berarti enggak begitu ngaruh di isi fotonya nih fotonya kalian bisa lihat tetap tajam jadi enggak ngaruh sama sekali buat lecetnya ini barat halusnya kemudian yang ini yang satunya nih yang satunya ini tentunya enggak ada kendala ya tentu soalnya kameranya ini mulus banget nih jadi enggak ada kendala sama sekali oke untuk video penyambutnya sekian dulu ya untuk link pembeliannya kalian bisa cek di deskripsi aja kalau misalkan link pembeliannya mati atau udah enggak aktif berarti barang yang di video ini udah laku ya dan jangan lupa follow Tokopedia saya juga ya Oh kesimpulannya dari saya saya sebelumnya udah pernah beberapa bulan pakai handphone ini ya P20 Pro jadi untuk di tahun 2019 ini tentunya masih sangat worth it banget dipakai untuk spesifikasinya sendiri kalian pasti sudah tahu ya P20 Pro lengkap RAM nya 6GB dan internalnya 128GB dengan chipset Kirin 9700 tentunya chipset Kirin 9700 itu masih sangat powerful dipakai di tahun 2019 2019 sampai 2 tahun ke depan dan yang tentunya kameranya ini bro ini kamera terbaik di tahun 2018 di skor DXOMark ya DXOMark ya gitu pokoknya itulah oke sekian dulu ya video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh